Halo, balik lagi bersama saya Adam Arias Mita dalam newsletter GameDev4ID. Sekarang kita sudah masuk ke episode yang ke-28. Nah, seperti biasa kita akan membahas ada apa saja yang terjadi di industri game selama seminggu ke belakang, ada yang rilis game, ada loang pekerjaan, dan banyak info lainnya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat berita yang terjadi di newsletter GameDev4ID, di episode ke-28. Oke, yang pertama ada rilis dari studio game, namanya Trimatra Interactive, yang merilis demo dari game yang berjudul Ravensword Undaunted. Ini merupakan game FPS, jadi teman-teman silahkan kalau yang suka dengan game FPS, ini sudah bisa di-download demonya, ada Discord-nya, dan kemudian ini ada wishlist-nya di Steam. Bisa teman-teman langsung wishlist juga ya. Ini sekarang saat ini ada demonya di institusi.io, silahkan teman-teman coba demonya dan bisa bergabung di komunitasnya. Jadi ini ya, salah satu game first-person shooter dari Indonesia. Oke, next kita ada loang pekerjaan. Ini dari salah satu studio game senior di Indonesia, yaitu Touch10. Touch10 merilis loang pekerjaan buat HTML5 programmer. Dicari yang lulusan dari Computer Science atau Computer Engineering. Wah, punya pengalaman kerja minimal 4 tahun, berarti carinya sudah agak senior. Jadi, silahkan ini buat teman-teman apply ke Touch10 studio game asal Jakarta. Oke, next ada loang pekerjaan dari studio Ubud. Ini buka pekerjaan untuk full-time, dan ini remote. Jadi, teman-teman yang mau jadi game artis bisa apply ke sini. Saratnya punya passion di dunia game, ya jelas. Punya pengetahuan di bidang 2D, terutama mobile game. Ini Fresh Grid juga boleh daftar. Art style adaptif, dan lain sebagainya ya. Kalau bisa Unity, animasi, dan 3D jadi nilai plus. Jadi, silahkan teman-teman kalau mau menginimkan lamarannya, cek di sini. Oke, next kita masuk ke berbagai macam info-info menarik lainnya. Yang pertama, Global Game Jam Online sudah selesai. Dan dari 4 spot game-jam di Indonesia, lahirlah 33 game. Teman-teman bisa cari ya di website-nya Global Game Jam, country-nya di Indonesia. Ini ada banyak sekali game. Oh, makanya sudah ada. Seolah-olah ada covernya nih ya ini. Futuristik sekali ya. Visionaire. Ini ada banyak sekali game-game yang mungkin bisa teman-teman cobain dalam mengisi waktu senggang gitu ya. Dan tema Global Game Jam tahun ini adalah Lost and Found. Jadi, teman-teman bisa ngeliat banyak sekali game bertema Lost and Found di Global Game Jam. Bahkan ini ada waifuan. Oke, baiklah. Oke, next ada kabar yang sangat mengembirkan sekali dari Indonesia. Dan ini aku sangat bangga banget ngebacainnya. Yakni adalah Coral Island. Ini salah satu game yang sering banget kita bahas di newsletter karena rajin ngasih update gitu ya. Itu mereka merilis versi crowdsourcing-nya di Kickstarter. Dan kurang dari 3 hari sudah langsung terpenuhi targetnya dari 70 ribu USD. Dan per hari ini masih ada 21 hari lagi sudah terkumpul 295 ribu. Ini, lihat tuh masih nambah lagi ya. Ini wow banget ya. Kita sambil lihat yuk videonya siapa tuh ada update. Nah, kalau aku lihat komentar-komentarnya di halaman Kickstarter ini, kenapa orang-orang nge-support gitu ya. Sepertinya genre kayak simulasi seperti Harvest Moon, Shady Valley itu sangat digemari. Jadi, ketika kita ngebau konsep itu, orang langsung tertarik. Tapi ada 2 hal yang kalau aku baca di komentarnya yang membuat game ini sangat menarik. Orang-orang untuk nge-back, yang pertama adalah 3D. Jadi, kalau mereka yang suka Mastery Value atau Harvest Moon gitu ya, itu kan konsepnya retro ke zaman masa lalu gitu ya. Dan banyak sekali yang mencoba mere-create game tersebut dalam konsep yang sama ya dengan art style klasik. Nah, di Coral Island ini dia berani ngambil pendekatan 3D. Jadi, itu banyak yang bikin orang-orang tertarik untuk nge-back. Terus, yang kedua adalah art style-nya. Kalau game-game STP ini biasanya art style-nya terinspirasi sama art style Jepang-Jepang anime gitu. Nah, ini Coral Island berhasil menerobos dengan art style yang western gitu, yang lebih barat. Dan ini menarik cukup banyak pihak karena mencari hal yang berbeda gitu ya. Dan nggak cuma art style-nya unik, juga dieksekut dengan sangat bagus banget gitu kan. Jadi, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sepertinya topiknya temanya juga tidak sekedar clone, tapi menambahkan efek tema tentang environmental dan diversity, yang itu bagus banget. Dan mekaniknya, kalau biasanya pathway-nya adalah orang kalau ngikutin, udah pasti ngikutin rumusnya formulanya Harvest Moon, atau formulanya Stardew Valley, dan that's it. Kalau di game ini, mereka mengkombankan rumusnya yang sudah sukses di Stardew Valley dengan rumus yang sukses di Animal Crossing. Dua game yang mungkin sama-sama game simulasi dan relaxing, tapi dengan mekanik yang berbeda, tapi mereka mencoba mengkawinkan di dalam game ini. That's why, aku ngeliat, apa namanya, sangat bagus lah resepsi dari orang-orang. Jadi, teman-teman perlu perhatikan ya, ini ada stretch goal-nya ya. 70k udah terpenuhi, 125k adalah minigame selain, akan lebih banyak. Bug catching, ini mekaniknya Animal Crossing. 200k udah lewat juga ya, ada museum, ini balik lagi, Animal Crossing punya. 250k, NPC seasonal outfit. Nah, ini sebentar lagi mereka akan masuknya. 300k itu konsol dan switch. Terus ada 350k, ini ada underwater map, ada yang baru map-nya. Kemudian nih, 400k bisa punya anak, dan anaknya bisa tumbuh besar. Kemudian nih, 500k bisa di mod, dan 600k bisa multiplayer. Jadi, menurut aku, ini, ini, apa ya, ini sangat berpotensi banget untuk sukses. Nggak cuma dari, apa ya, nggak cuma kalau ngeliat dari timnya yang sangat capable meng-execute game ini, yang tergabungan dari, ada dari dalam negeri dan luar negeri ya. Tapi dari sisi nge-manage, apa ya, directing gamenya, marketingnya, menurut aku ini salah satu yang cukup oke ya. Mereka bisa riding the wave, by the time ini udah back, mereka langsung jor-joran pakai iklan ads gitu ya. Aku rasa nggak banyak game dev di Indonesia yang bikin Kickstarter, kemudian dipromot menggunakan ads ya, sponsor ads di Facebook, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini mereka sampai seniat itu. Jadi, lihat nih, kita ini tungguin di sini aja, bentar lagi 300 nih. Bisa, bisa langsung naik nih dalam waktu beberapa jam, dan masih 21 hari lagi gitu. Jadi, aku rasa ini 600 ribu, 700 ribu bisa tembus sih. Jadi, ini kongres banget buat tim Stairway. Keren banget. Ini harus kita patut berbangga hati dengan capaian yang didapatkan ya, teman-teman game dev yang dari Jogja ini. Oke, good luck. Semoga lancar proses development-nya, dan bisa deliver sesuai dengan apa yang dijanjikan, sehingga bisa membawa nama baik juga buat Indonesia. Karena di dalam game ini banyak sekali unsur Indonesia. Ini aku coba sambil nge-manyangin durasi, sambil nunggu kita nyampe ke 300 ribu nggak ya? Oke, gimana kalau kita bacain berita berikutnya? Terus kita balik ke sini, kita lihat apakah bisa sampai 300 ribu sebelum video ini berakhir. Sip, next. Nah, ini kemarin ya, Agi bikin indie game night bareng Google. Ada 5 game lokal yang pitching di depan Google dan teman-teman reviewer ya. Yaitu gamenya Reaching for the Sun dari Eternal Dream Studio, Selera Nusantara dari Gambri Studio, Let's Road dari Unlimited Games, Satriver dari Crazy Delivery Lumber dari Sativer Studio, dan Summerton dari Arsenesia. Nah, menariknya ini banyak game ini dari berbagai macam kota ya. Ada dari Bandung, dari Jakarta, dari Malang, dari Batam. Jadi, ini diversity-nya cukup bagus banget. Dan di acara ini juga nih, teman-teman mendapatkan feedback yang cukup banyak ya, dari orang Google expertnya, kemudian dari teman-teman reviewer di industri-nya. Dan mungkin ini bisa dibilang pilot ya, jadi bakal ada event serupa lagi sama Google ke depan yang mungkin lebih besar skalanya. Jadi, misalkan teman-teman punya saran masukkan, eh kalau next bikin event seperti ini, indie game night, boleh dong tambahin apa gitu ya, misalkan apa sih yang teman-teman butuhin dari acara seperti ini, boleh di-share. Nah, ngomongin acara indie game night, nah, ini kemarin tuh sempat ada dua sesi yang menurut aku sangat bagus banget ya. Pertama, Building Successful Games on Google Play. Ini dari Guy Carusadi Rakul, business development dari Google Play Games and Apps. Ini adalah orang yang in charge untuk siapa game yang di-feature di Google Play. Dan itu key person banget lah. Jadi, teman-teman kalau bisa dapat feedback dari dia itu sangat bagus banget, karena apa ya, yang di-share adalah benar-benar best practice gimana caranya ningkatin download di game kita supaya lebih sukses lagi. Kemudian yang kedua juga gak kalah penting dari Verdian Gunawan, strategic partner manager Google Indonesia. Ini orang di balik Google Ad, ya, AdMob. Jadi, gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari game yang kita buat. Nah, kemarin banyak banget Verdian nge-share tips and trick-nya. Dan yang menarik adalah selain tadi ada sesi webinar, ada pitching session. Nah, ini pertama kali kita ngetes bikin networking session. Ini kan kayak kalau misalnya kita datang ke event seperti ini, momen yang paling justru kayak berkesannya, yang ilmunya justru lebih banyak adalah by the time kita datang ke event, misalkan ini eventnya offline ya, kita dengerin materi dari webinar dari speakernya, kemudian abis dari acara, kita mingling around. Dengan baik itu speaker maupun peserta, justru di situ bisa banyak dapat insight, feedback, banyak hal yang kita dapat justru lebih menarik di sesi setelah eventnya. Nah, semenjak kita beralih semuanya online, hal tersebut kan sulit kita temukan. Dan kemarin kita berhasil membuat sesi networking yang menurut aku mendekati, walaupun tidak sama powerful-nya dengan yang offline ya, tapi mendekati dengan apa yang bisa didapatkan di after event. Jadi kemarin kita bagi jadi tiga room, satu room bersama dengan reviewer pertama, Cipto dari Agi, room berikutnya bersama dengan tim dari Google, room berikutnya dengan reviewer dari Joyseed, Boy ya. Jadi itu di masing-masing room ada topiknya sendiri-sendiri dan mereka discuss di situ dan diskusinya aktif sekali, hidup sekali dan aku sangat happy sih melihat itu. Jadi hopefully kita bisa improve lagi dan bisa bikin ini jadi lebih baik lagi. Oke, ini udah terakhir. Sebelum kita tutup, kita lihat lagi yuk. Coral Island udah sampai 300 ribu atau belum ya? Coba kita refresh. Oh, belum, belum. Oh, masih lumayan nih. Masih 5 ribu lagi. Kayaknya nggak kakejar untuk video kali ini. Tapi teman-teman tetap support Coral Island. Bisa nge-back, bisa nge-share, bisa memviralkan ini, gimana pun caranya supaya bisa mencapai target 600 ribu tadi itu ya. Oke deh, kalau begitu mungkin sampai sini aja video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang punya kabar apapun terkait dengan industri game, bisa langsung submit di game.devilper.id di menu newsletter. Atau bisa mention Twitternya game.devilper.id. Jadi sampai sini aja video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax